Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjut ke pembahasan masalah mesin berkakas bubut ya Terutama untuk jenis-jenis alat potong yang dikurniakan dari mesin bubut itu ya Setiap jenis pekerjaan pada pengumputan Memerlukan alat potong yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan ya Sampai pekerjaan kasar, pembukaan, pengeboran, penguliran, dan lain-lain ya Ketahan alat potong juga tergantung dari bahan alat potong itu sendiri dan bentuk sisi potongnya ya Ini ada beberapa macam alat potong ya Harus mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaannya Idealnya alat potong itu harus seperti ini ya Tingkat kekerasannya yang tinggi Supaya mampu melakukan pemotongan terhadap benda kerja Alat potong harus lebih keras daripada benda kerjanya ya Kalau lebih lunak berarti nanti yang kalah malah alat potongnya ya Yang berikutnya Kemampuan untuk mempertahankan kekerasannya Pada suhu yang tinggi ya Jadi kemampuan untuk Mempertahankan kekerasannya Ketika terjadi pemotongan Otomatis nanti ada kenaikan suhu dari proses pemotongan itu sendiri Nah bagaimana kemampuan itu dibutuhkan untuk mempertahankan kerasannya pada suhu Peningkatan suhu ya Pada sebuah proses pemotongan itu sendiri ya Yang ketiga keurutan Sifat yang mampu menahan beban Bentakan sehingga ujung alat potong tidak Sudah pecah atau rempal ya Terus yang keempat ketahanan aus yang tinggi Sisi potongnya masih tajam dalam jangka waktu yang lama Bahan alat potong biasanya terdiri dari Berapa macam ya Ini yang pertama Bajang karbon Biasanya ini bajang karbon ini Mempunyai kandungan 0,5 sampai 1,5 persen karbon ya Terus yang kedua Baja paduan bukan besi Ini kalau kandungannya terdiri dari berbagai macam juga ini ya Sesuai dengan presentasi kandungan itu sendiri Misalkan untuk kandungan kromiumnya 4 persen sampai 25 persen Terus kandungan kobelnya 1 sampai 3 persen Sebagai pengikatnya ya Terus yang keempat Bahan keramik Alat potong ini dihasilkan dari Paduan Aluminium oksid Dengan sejumlah kecil Titanium atau magnesium Biasanya ya Terus yang terakhir adalah Intana Alat potong ini Alat potong yang paling keras Yang Dari semua Alat potong yang tersedia Biasanya digunakan untuk pekerjaan Benda-benda yang membutuhkan Kecepatan tinggi dan permukaan yang Sangat baik ya Berikut adalah Bentuk dan penggunaan Padubut Nah Ini ada macam-macam Padubut ya Dan penggunaannya ya Seperti untuk Pemotongan Pembuatan ulir Terus Pemotongan Apa namanya Pembuatan grooving Dan macam-macam ya Nah ini Geometri tentang Pahat bubur Disini ada namanya Alpha atau sudut bebas Disini ya Terus ada Beta Sudut Beci Gini ya Terus gamma Sudut potong Antara sisi ini Sampai sisi ini Terus ya Untuk garis ini Merupakan Sisi potong Bagian Ujung Terus yang B Sisi potong Bagian Depan C Ini Permukaan Sisi potong Ujung D D Permukaan Sisi potong Bagian atas Dan E Merupakan Sisi potong Bagian depan Untuk setiap Pahat potong Mempunyai Sudut Alpha Beta Gama Gama Yang Berbeda Tergantung Dari Bahan Yang Digunakan Ini Salah satu contoh Pak Duput Untuk Pengasaran Ya Pekerjaan Kasar Mempunyai Sudut Gama Sudut Alpha 8 Derajat Terus Gama Atau Sudut Tatal Biasanya Mempunyai 14 Ya Ini Untuk Permotongan Kasar Ya Untuk Pemotongan Finishing Mempunyai Sudut Apa Alpha Sebesar 8 Hampir Sama Sudut Gamanya 14 Derajat Dan Sudut Potongan Mempunyai Sudut 68 Ya Ini Pahat Untuk Ulir Sudut Bebas 6 Derajat Sedangkan Sudut Tatal 6 Derajat Juga Ya Nah Ini Untuk Pahat Bubut Sisipan Pahat Bubut Sisipan Itu Pahat Bubut Yang Mempunyai Dua Dua material Yang Bisa Dilepas Bongkar Pasang Nah Seperti ini Pakat Bubut Insert Carbide Ini nanti Bisa Dibongkar Pasang Pada Kepala Apa namanya Badan Dari Pakat Bubut Itu Sendiri Sesuaikan Dengan Kebutuhan Pemotong Ini Explode Dari Apa namanya Assembling Dari Pakat Bubut Yang Bisa Dibongkar Pasang Sekarang Kita Lihat Pemasangan Pahat Dan Pengaturan Ketinggian Disini Ada Beberapa Pocam Pemasangan Pahat Yang Salah Yang Pertama Kedudukan Ujung Pahat Di Atas Senter Seperti Ini Salah Kedudukan Semacam Ini Kurang Baik Karena Sudut Bebas Menjadi Lebih Kecil Sudut Tata Menjadi Lebih Besar Sehingga Terjadi Gesekan Yang Lebih Besar Antara Sisi Depan Pahat Dan Benda Kerja Akibatnya Pahat Mudah Tumpul Dan Benda Kerja Bisa Bengkok Kalau Kita Pasang Pahat Seperti Ini Di Atas Senter Terus Yang Kedua Kedua Ujung Pahat Di Bawah Senter Ini Ini Juga Salah Ini Kedukan Ini Sudut Bebas Menjadi Lebih Besar Sedangkan Sudut Tatal Menjadi Lebih Kecil Akibatnya Darah Kontak Berkurang Kalau Seperti Ini Mengakibatkan Gesekan Antara Pahat Dan Benda Kerja Sehingga Ada Kejumlah Untuk Bergetar Menumbukan Getaran Dan Ini Lama-lama Pahat Bisa Patah Atau Benda Kerjanya Akan Terangkat Seperti Ini Yang Paling Benar Seperti Ini Jadi Sudut Apa Namanya Sudut Pahat Atau Ketinggian Pahat Setinggi Senter Dari Benda Kerja Keempat Setinggi Ini Adalah Yang Benar Dan Tidak Ada Hal Yang Dapat Mengakibat Kerusakan Pada Bahat Ataupun Benda Kerja Seperti Ini Berikut Adalah Contoh Perhitungan Proses Bebut Seperti Biasa Ini Rumah Seperti Ini Bisa Sama Dengan VDN Dibagi 1000 V Itu Kecepatan Motong N Kecepatan Mutaran Mesin D Diameter Benda Kerjanya Sedangkan N Didapatkan Dari V Dibagi BD Nah Ini Untuk Pengaturan RPM Mesin Disini Ada Berapa RPM Yang Dibutuhkan Pada Kondisi Apa Namanya Penggantian RPM Ini Harus Dilakukan Pada Kondisi Mesin Mati Jangan Sampai Pas Mesin Hidup Nanti Bisa Terjadi Hentakan Kalau Pada Waktu Mesin Hidup Ini Dari Berbagai Macem Tabel Kecepatan Potong Dari Pahat Potong Itu Sendiri Terus Ini Tabel Kecepatan Makanan Untuk Beberapa Jenis Bahan Dan Pahat Ini Jenis Kecepatan Pemakanan Dibagi Menjadi Dua Pemakanan Kasar Menggunakan Pemakanan 0,4 Millimeter Untuk Benda Kerja Yang Tidak Menurutkan Kedetian Yang Tinggi Terus Yang Kedua Pemakan Halus Biasanya Menggunakan Pemakanan 0,07 Sampai 0,12 Millimeter Nah Untuk Untuk Benda Kerja Membutuhkan Ketelitian Yang Tinggi Sedang Sedangkan Untuk Mengukur Proses Kerja Terdiri Dari Empat Waktunya Waktu Proses Proses Setup 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 Yang Kedua Mesin Time Yang Kedua Delay Yang Kedua Empat Indirect Mesin Time Ini Untuk Setup Mesin Setting Ini Untuk Delay Penghentian Sementara Untuk Indirect Mesin Tidiri Untuk Ini Untuk Proses Mesin Semua Ini Ditotal Menjadi Waktu Total Proses Produksinya Proses Pemesinannya Ini Untuk Mencari Waktu Pemesinan TH Sama Dengan L Dibagi S Kalian L Itu Panjang Terus S Itu Berapa Kali Pemotongan N Itu Merupakan Putaran Putaran Mesin Ini Ada Dua Pemotongan Yang Pertama Pemotongan Memanjang Dan Pemotongan Melintang Memanjang Itu Ke arah Samping Kiri Kanan Melintang Ke arah Muka Ini Pembutan Proses Pembutan Yang Sering Dilakukan Yang Pertama Pembutan Muka Atau Facing Gerakan Pahat Memotong Atau Melintasi Garis Sungguh Benda Kerja Mumput Sisi Permukaannya Dilakukan Untuk Mendapatkan Permukaan Yang Rata Dan Lalu Sehingga Didapatkan Pantang Benda Kerja Yang Tingkan Dua Pembutan Memanjang Proses Ini Pembutan Benda Dilakukan Sepanjang Garis Sumbu Biasanya Untuk Membubu Selindris Dan Dilakukan Sekali Atau Permukaan Atau Dengan Permukaan Yang Kasar Kemudian Dilanjukan Dengan Kemakanan Halus Facing Kesini Ada Pembutan Memanjang Dengan Alat Banti Senter Atau Pengawah Nah Kalau Ini Untuk Pembutan Benda Kerja Yang Panjang Jadi Terus Dibantu Dengan Alat Bantu Senter Seperti Ini Biar Tidak Terjadi Getar Yang Berikutnya Pembutan Dengan Alat Bantu Full Rest Dan Steady Rest Ini Juga Pembutan Dengan Alat Bantu Steady Rest Sama Full Full Steady Sama Full Rest Sehingga Steady Rest Ini Full Rest Yang Berikutnya Pembutan Tirus Ada Berbagai Macam Cara Untuk Pembutan Tirus Yang Pertama Yaitu Untuk Pergeseran Eretan Jadi Yang Dimainkan Eretannya Terus Yang Kedua Dengan Pergeseran Kepala Lepas Ini Telstok Yang Dimainkan Terus Yang Ketiga Menggunakan Perlengkapan Tirus Seperti Ini Dengan Menggunakan Perlengkapan Tirus Otomatis Berbagai Macam Pembutan Yang Lain Ada Ulur Segala Macem Untuk Yang Lain Silahkan Dipelajari Sendiri Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh